menghentikan semburan gas dari pipa yang bocor. Dan kita ke informasi lainnya, Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT dan terdapat sekitar 7 orang yang diamankan dalam OTT tersebut. Ya, di antara 7 orang yang diamankan ada Hakim dan Panitra Pengganti, Pengadilan Tangerang, Banten. Para pelaku OTT diduga melakukan transaksi penanganan perkara yang sedang bergulir di pengadilan. Dalam sidang lanjutan kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setia Navanto, jaksa penuntut umum menghadirkan beberapa orang saksi, saksi fakta, dan saksi ahli. Dua saksi fakta yang dihadirkan adalah Rizwan alias Iwan dan Muhammad Nur alias Ahmad. Iwan adalah manajer money changer intifal utama dan Ahmad adalah anak buah Irfanto di PT Murakabi Sejahtera. Kesaksian Iwan dan Ahmad menguatkan pembuktian jaksa penuntut umum bahwa memang ada aliran uang sebesar 3,5 juta dolar dari Direktur Biomob Lon, Johannes Marlim. Ahmad mengakui keponakan Setia Navanto Irpam Pambudi memberi kode-kode minuman keras untuk amplop yang akan dibagi-bagi. Sebagai imbalan, Ahmad menerima upah 20 juta dari Irfanto. Uang imbalan akhirnya dipakai Ahmad untuk membeli sepeda motor. Sementara saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum adalah mantan ketua pusat pelaporan dan transaksi keuangan PPATK, Yunus Hussein. Saat diperlihatkan alur transaksi uang oleh jaksa, Yunus berpendapat bahwa transaksi keuangan sangat mencurigakan sebab melibatkan banyak money changer dan pihak ketiga. Yunus juga menyatakan sistem keuangan yang rumit menjadi tidak wajar bila sumber uangnya sah. Kuat dugaan ada upaya penyembunyian sumber dana dan upaya pencucian uang. Tim Liputan Transmedia. Pemirsa kami mohon maaf, tadi berita adalah terkait dengan korupsi KTP elektronik dan kita ke informasi lainnya. Pemirsa Komisi Penretasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan atau OTT. Terdapat tujuh orang yang diamankan dalam OTT kali ini. Ya, di antara tujuh orang yang diamankan ada Hakim dan Panitra Pengganti Pengadilan Tangerang, Banten. Para pelaku OTT diduga melakukan transaksi penanganan perkara yang sedang bergulir di pengadilan. Hingga malam tadi, tujuh orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan OTT KPK masih menjalani pemeriksaan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan. Dari tujuh orang yang diamankan terdiri dari Hakim Panitra, Penasihat Hukum dan Swasta. Dalam penindakan kali ini KPK berkoordinasi dengan aparat menegak hukum lainnya. Selain itu KPK juga telah berkoordinasi dengan Badan Pengawas Makam Agung. Karena yang diamankan ada yang berprofesi sebagai Hakim dan Panitra dalam operasi tangkap tangan. Ya, menurut jurubicara KPK, Febri Diansah, penangkapan ketujuh orang ini dikarenakan adanya dugaan transaksi dengan penangkapan. Penanganan perkara masuk kami di pengadilan negeri Tangerang, Banten. Sementara itu, untuk barang bukti yang diamankan, Komisi Pemberantasan Korupsi masih berkoordinasi dengan penyidik. Karena hingga kini masih terus dilakukan proses pemeriksaan secara intensif. Terima kasih sudah menonton!